Hingga Rabu 11 Oktober 2023 hari ini, jumlah korban tewas di Israel telah melampaui 1.200 orang. Melihat hal itu, Israel kini meningkatkan serangannya di Gaza sebagai bentuk balas dendamnya terhadap Hamas. Israel juga masih menyisir wilayahnya untuk membasmi pasukan Hamas. Selain ribuan korban jiwa, serangan Hamas juga mengakibatkan setidaknya 3.000 orang terluka, termasuk 28 orang kritis, 345 orang luka serius, dan hampir 500 orang masih dirawat di rumah sakit. Ada pula sebanyak 150 orang yang diculik Hamas sebagai tawanan. Tak terima dengan jumlah korban yang terus meningkat, Israel pun kian membabibuta. Dalam turun waktu suatu malam, Israel melancarkan 150 serangan ke Gaza. Mereka bahkan menyasar rumah milik ayah kumandan Hamas. Jajah tempur Israel juga telah menggempur Gaza dan juga kawasan padat penduduk yang dikuasai Hamas. Dengan serangan udara, pasukan Israel membombar di rumah-rumah dan lingkungan sekitar hingga menjadi puing-puing. Mereka juga melakukan pengabungan total terhadap warga, sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan pasukan makanan dan juga listrik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!